Kepala Kantor Beacuke Yogyakarta Eko Darmanto mengikuti jejak Rafael Trisambodo karena imbas pamer kaya hidup mewah di sosial media miliknya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konversi Paris pada Rabu 1 Maret 2023. Eko dibebas tugaskan dari jabatannya karena memamerkan kehidupan mewahnya. Pencobotan Eko Darmanto dari jabatannya untuk memudahkan investigasi oleh Inspektor Jenderal Kemenggau dan Direkturat Jenderal Beacuke terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Hal itu untuk menidaklanjuti atas perilaku kecocokan harta dan utang dalam LHKP yang dicocokkan sebagai SPT pajaknya serta pelanggaran etika dan disiplin. Suhasil juga mengatakan pihaknya telah memintat keterangan Eko Darmanto terkait viralnya foto dirinya di media sosial tengah memamerkan pesawat dan motor Gede Atomogi. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Suhasil mengatakan foto dari EDI bersama sebuah pesawat terbang bukanlah miliknya. Namun pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia dan pada foto itu ia mengaku tengah menjalani pelatihan terbang. Sedangkan MOGE yang dipamerkan oleh Eko Darmanto di media sosial bukanlah miliknya tetapi merupakan pinjaman. Kena di demikian Suhasil mengungkapkan bahwa Eko mengaku memiliki MOGE namun tidak dilaporkan ke LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sementara terkait foto pamer barang mewah di media sosial, Eko mengakui hal itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebelumnya harta kekayaan Eko Darmanto menjadi sorotan di media sosial Twitter. Bahkan warganet di media sosial Twitter sampai menaikkan tagar hashtag Beacukai Hedon dan menjadi trending topik nomor 3 pada selasa 28 Februari. Hingga pukul 13 lebih 26 menit, tagar Beacukai Hedon telah disempatkan sebanyak 5.000 cuitan. Pada salah satu cuitan dari akun Twitter J44CKH3NRI diunggah tanggapan layar atau screenshot yang menampilkan berbagai foto Eko Darmanto memamerkan barang mewah miliknya seperti pesawat, diduga tipe Cessna, motor gede, hingga koleksi mobilnya. Ada pun tanggaman layar itu adalah akun Instagram kloning yang diduga bukan milik Eko Darmanto sendiri. Sementara akun Instagram pribadi milik Eko Darmanto yakni ateko-darmanto-bc saat ditelusuri sudah tidak aktif lagi. Kemudian pada cuitan selanjutnya dari akun tersebut, yang mengatakan bahwa masyarakat bukan mempersoalkan kehidupan wah para jabat seperti Eko Darmanto. Namun menurut akun itu, masyarakat lebih mempersoalkan asal-muasal harta kekayaannya diperoleh tersebut. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direkturat Kepatuan Internal di Direkturat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun Saudara Ede mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direkturat Jenderal Bia dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN, dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya, serta mendalami penelanggaran etika dan desiklin Saudara Ede. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direkturat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Oh maaf, kepada Dirjen Bia Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!